Jumlah daftar pemilihan tetap pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan dari DPT pada pilkada tahun 2015 lalu. Berdasarkan hasil rapat Pleno KPU Lombok Tengah menetapkan jumlah pemilih tetap sebanyak 751.236 orang yang tersebar di 12 kecamatan. Dengan demikian daftar jumlah pemilih tetap pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 12.392 DPT. Dibandingkan dengan daftar pemilih tetap pada pilkada tahun 2015 yang mencapai 763.628 orang. Penurunan jumlah DPT disebabkan berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian di lapangan yang sudah dilakukan. Banyak ditemukan banyak pemilih yang meninggal dunia dan tidak memenuhi syarat. Jelas ada penurunan yang disebabkan karena ada sekitar 13.000 itu ditemukan ada kegandaan hasil coklit maupun hasil konversi teman-teman terhadap data pemilih ini. Kemudian ada 9.000, ada sekitar 9.000-an itu yang TNS tidak memenuhi syarat. Bagi warga yang belum masuk DPT dan memiliki hak pilih pada saat kecoblosan nanti diharapkan untuk membawa KTP agar bisa ikut berpartisipasi pada pemilihan nantinya. Dari Lombok Tengah, Tim GTV melaporkan.